Intro DPD Partai Keadilan Sejahtera Ponorogo mendaftarkan bakal calon legislatif di kantor Komisi Pemilihan Umum Ponorogo pada Senin 8 Mei 2023. Pendaftaran bacalik DPD PKS Ponorogo merupakan perdana di Ponorogo setelah KPU membuka pendaftaran bacalik pada tanggal 1 Mei 2023 yang lalu. Pendaftaran bacalik DPD PKS Ponorogo diiringi dengan kesenia reo. Mereka datang tempat pukul 8 waktu Indonesia Barat di kantor KPU Ponorogo Jalan Soekarno-Hatta. Mereka para bacalik PKS Ponorogo datang dengan menggunakan pakaian warok. Menurut Ketua DPD PKS Ponorogo Agus Hamid dalam periode ini, Pemilu 2024, PKS memakai nomor 8 dimana memanfaatkan momentum tanggal 8 jam 8 waktu Indonesia Barat. Pun dengan pemberangkatan pendaftaran diklaim mengandung angka 8 dimana bacalik berangkat dari patung Sukawati yang berada 0,8 km dari kantor KPU Ponorogo. Dia menjelaskan seluruh bacalik PKS Ponorogo sudah melakukan upload berkas lewat sistem informasi pencalonan dan telah diterima oleh KPU. Pemilu KPU Ponorogo menajat menjelaskan bahwa PKS Ponorogo merupakan partai politik pertama yang telah mendaftarkan bacalik. Untuk tanggal 1 sampai 7 Mei 2023, tidak ada parpol yang mendaftarkan bacalik. Proses selanjutnya adalah verifikasi administrasi. Untuk verifikasi pada tanggal 15 sampai 23 Mei 2023, selanjutnya ada agenda dari parpol lain yang mendaftar. Alhamdulillah pada periode ini, PKS nomor 8, kita memanfaatkan momentum, kita mendaftar di tanggal 8 Mei jam 8. Dan kita berjalan dari patung Sukawati itu ke sini, kata Pak Riku tadi, 0,8 km. Sebenarnya mau di 8 km kok ademen ya. Nah, kita mendaftarkan 45 calon anggota Dewan, sesuai kuota yang ada di Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah kerja keras dari teman-teman pemberkasan dari DPDP KSU Ponorogo berhasil melengkapi seluruh berkas yang ada. Kita upload semuanya lewat silon dan diterima oleh KPUD dengan baik. Kita diterima, tinggal nanti kita akan melewati fase atau proses verifikasi. Kita akan verifikasi, kalau ternyata nanti akhirnya harus ada yang diperbaiki, kita juga siap akan melakukan kelengkapan-kelengkapan dan perbaikan-perbaikan.